Pemirsa insiden meninggalnya supporter Indonesia catur Yuliantono akibat terkena petasan di kepalanya masih terus didalami dan diselidiki pihak Polres Metro Bekasi Kota. Pasca berakhirnya laga uji coba timnas Indonesia melawan Fiji, petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Sejumlah petugas Satreskrim, Polres Metro Bekasi Kota dan tim identifikasi terlihat melakukan olah TKP di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya benda yang diduga petasan dengan berdiameter panjang 20 cm. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa dua orang saksi. Sebelumnya, salah seorang supporter bernama catur Yuliantono warga Durensawit, Jakarta Timur, tewas terkena petasan yang dilemparkan penonton lain saat menyaksikan laga uji coba kesebelasan Indonesia melawan Fiji yang berakhir seri tanpa gol Sabtu malam kemarin. Diduga ledakan petasan atau kembang api yang diluncurkan oleh supporter lain berasal dari atas tribun selatan mengarah ke tribun timur. Pada saat setelah pertandingan selesai, masa itu kita mempunyai juga mendapat laporan ada salah satu perban supporter yang dibawa ke rumah sakit akibat kita bakar. Yang sekarang masih kita dalami adalah kecepat kematian. Apakah kegiatan yang besar-kegiatan terkena dari mercon atau alat lain sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sejauhnya kita lihat dari olah TKP, kita masih melihat ada beberapa tunjuk di mana korban berada di kursi tribun timur warna biru pada baris kedua dalam kondisi terbakar dan kemudian diamankan.